Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Pada kesempatan yang berbahagia ini dan pada video kali ini juga Kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi Masalah kelanjutan hubungan antara Lesti dan Hari Jambi Pada video kali ini kita akan membahas secara pintas Bahwa Lesti dan Hari Jambi secara belakang membocorkan hubungan dan kedekatan mereka saat ini Hal ini terjadi dalam sebuah wawancara yang dihadiri oleh mereka berdua Yaitu Lesti dan Hari Jambi Tanpa basa-basi mereka secara terbuka mengungkapkan tentang hubungan mereka saat ini Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini Kedekatan Hari dan Lesti semakin hari Lesti semakin terbuka saja untuk masyarakat yang mengidolakan mereka Kemesraan mereka semakin jelas terlihat dalam media-media yang kita ikuti saat ini Lesti dan Hari Jambi seakan-akan tak mau menutup-nutupi lagi tentang kedekatan mereka berdua Dan hal ini membuat para fans keduanya sangat merasa senang akan kabar tentang mereka tersebut Pedang dud yang kerap disapa didik Lesti ini kini mengakui lebih selektif dalam mencari pasangan Lantas, apakah didik sudah move on dari Rizky The Academy? Saya rasa jawabannya sudah sangat terang benderang Buktinya, didik semakin dekat dan mesra dengan Duta Lida dari Provinsi Jambi yang bernama Hari Putra Perlu diketahui, sebelumnya Lesti sempat menjalin hubungan Asmara dengan Rizky The Academy Namun telah kandas karena tidak sejalan lagi Hingga kini Lesti dekat dengan Hari dan juga mereka sempat berduet saat top 12 Liga Danduk Indonesia 2020 Yang membuat para penonton saat itu terpukau atas penampilan keduanya Hari mengaku jika kriteria wanita yang ia inginkan untuk menjadi istri ada pada sosok Lesti Hal ini diungkapkan Hari saat menjadi bintang tamu dalam vlog Bunda Dona yang dipandu oleh host Gilang Dirga Dalam vlog tersebut, Gilang juga mengundang Lesti untuk mengobrol bersama-sama Dalam wawancara tersebut, Hari mengatakan bahwa Hari kalau cari calon istri, dia harus sayang terhadap orang tua Hari dulu Kalau dia sayang kepada orang tua Hari, dia pasti akan sayang kepada Hari juga Tutur hari saat itu Kemudian, Gilang Dirga juga bertanya kepada Hari Ada gak kriteria-kriteria Hari pada Lesti untuk menjadi calon istri? Dengan wajah penuh senyuman, Hari menjawab Ada, pertama Hari lihat Lesti itu sayang kepada kedua orang tuanya dan juga sangat patuh Tipikal Hari, ia harus sayang kepada orang tuanya dulu Pasti orangnya baik Dia juga santung sama kedua orang tuanya Lanjut Hari Hari juga menceritakan bahwa ia sudah suka dengan Lesti sejak audisi di Liga Dangdut Indonesia 2020 Ia sempat minder mendekati juara The Academy season pertama tersebut Awalnya minder, karena aku kan orang biasa Takut jadi obok ngomongan Terus aku masih peserta dan bukan siapa-siapa ungkap Hari Kemudian, Gilang Dirga juga bertanya pada Didi Tentang pendapat Didi mengenai ucapan Hari tersebut Lesti sendiri mengakui lebih selektif dalam menjalin hubungan lagi Menurut Didi, ia tak mau salah langkah lagi Aku cuma bilang atas dasar apa kamu suka padaku Kenapa aku tanya seperti itu? Karena sekarang saya lebih selektif Ucap Didi Pelantun tembang kejara ini ingin mendapatkan lelaki yang langsung serius Tidak ingin cuma pacaran Kalau aku satu sisi ingin lebih serius lagi Kalau dapat lelaki-lelaki ini yang terakhir Karena buat aku sudah capek pacaran Oleh sebab itu, untuk sekarang Lesti ingin mengenal Hari lebih dalam lagi Didi belum ingin berfikir lebih jauh dulu Namun ia tak akan menghindar jika suatu saat Hari menjadi jodohnya Lesti pun mengatakan jika kriteria suaminya adalah pria yang bisa menghargai Jujur dan bisa membimbingnya ke jalan yang lebih baik lagi Ia juga tidak mau mencintai seseorang melebihi kedua orang tuanya Itulah wawancara eklusif antara Hari dan Lesti kejora di acara Bunda Dona oleh Gilang Dirga Dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa Lesti tak akan pernah menelak jika suatu saat Hari adalah jodohnya Namun Didi juga tak ingin salah langkah untuk menjadi pasangan hidupnya Karena Didi tak ingin kejadian sama terulang kembali nantinya Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton